Sampai mencarikan rumah sakit ya? Tadi dicari rumah sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk mandi. Coba dokter bisa dijelaskan sebagai pemersatu wanita-wanita kesakiti. Jadi mungkin awalnya Dewi ya, pengennya, ya kita sama-sama tau lah ya ceritanya Dewi ya, bagaimana ya, mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya. Saya disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak ya, pasti gak enak. Dan pengennya comeback lebih cepat ya, pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepat cantiknya. Konsultasi dengan saya, saya bilang, zaman sekarang sudah canggih ya, jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya, jadi sudah selesai nih habis lahiran, bisa cepat langsung balik gadis nih, cantik, langsing, bagus lagi. Memang gak cukup kalau cuma dari klinik kecantikan ku saja, makanya aku bilang, bisa nih dari lahir, kita kerjasama dengan temanku, dokter juga, ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini, sehingga nanti sudah selesai, modalnya sudah lebih bagus, sehingga pada waktu pindah ke klinik ku nanti, akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak, 3-5 bulan setelah lahiran nanti, udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan, ya, kita tahu ya masalah Dewi, pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh, apa ya, memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya, ya. Saya support, coba support itu. Dan aku pengen kasih contoh masyarakat juga, zaman sekarang kan sudah canggih, dunia juga sudah maju, jangan sampai kita kalau sudah nikah, kita gak memperbaikin diri, kalau kita sudah lahiran, sudah punya anak, gak mau memperbaikin diri, itulah kadang-kadang yang menyebabin perselingkuhan, laki-laki yang jadi semena-mena, tapi kalau misalnya kita taruh value di dalam diri kita, kita jadi lebih cantik, orang akan lebih segan dengan kita. Laki-laki pun akan, pasangan pun akan lebih segan dengan kita. Mungkin itu yang bisa aku, apa ya, pengen aku kasih inspirasi untuk orang lain. Dokter. Ada obrolan dulu sebelumnya. Aku, kalau boleh cerita ya, aku ngomong dengan Dewi kemarin juga kan, sebenarnya kan dia sudah mau lahiran ya, dari kemarin itu, ya jelas mau lahiran sudah pasti kan, karena kan sudah hamil, pasti mau lahiran. Aku bilang, kalau mau jadi lebih cantik, aku bilang, ada beberapa tahapan, aku bilang, pada waktu lahiran, kita bisa lakukan ini. Bukan artinya habis lahiran, dengan dokter M. Cernain Ibrahim, teman saya, keluar langsung, langsung semuanya. Enggak kayak gitu. Tentu ada beberapa proses untuk ke klinik cantikan, selama berbulan-bulan itu jadi cantik. Tapi dengan teknologi yang seperti sekarang, dokter M. Cernain bisa kerjakan, itu lebih mempermudah aku untuk kerja. Lebih kayak, dia sudah potong jalan 50%, sisanya 50% aku yang kerjain, jadi lebih enak. Aku tanyain dengan dia, dia mau nggak dulu? Saya mau dong, saya mau banget. Saya pengen jadi lebih cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang paling nggak sesuatu hal yang mulai hidup yang baru. Aku bilang, aku coba sponsorin, aku bayarin, aku bilang sekaligus ini kasih, sebenarnya kan kasih pesan ke orang lain melalui Dewi ya. Tapi aku bilang, jangan, aku nggak mau sampai ada masalah, aku bilang, aku nggak mau nyinggung. Dan dia berkenan itu sih. Iya, karena memang dokter juga, sebelumnya dokter sangat baik banget ya, memang benar-benar fully support untuk aku. Dia pengen aku tuh lebih semangat, lebih pede, lebih menitipkan pesan melalui aku juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Yaudah gitu loh, kalau misalnya udah habis lahir, aku langsung gas gitu kan. Jadi dokter juga udah nanya, terus aku bilang, Iya dok, tapi kan mahal segala macam, udah, kamu nggak usah pikirin aku yang semua. Kamu tinggal duduk manis aja, memang aku duduk manis aja sih. Jadi aku tinggal datang melahirkan, udah pulang bawa anak gitu. Karena berikut sih Mas Dika apa kali bayarin, Kak? Karena kan memang pada saat kemarin itu, jujur sampai pas melahirkan, aku nggak ada komunikasi ya. Jadi aku tidak ada komunikasi tentang sharing, tentang aku mau melahirkan di mana. Karena sebelumnya kita memang udah ada plan mau melahirkan di mana. Tapi semenjak berubah pikiran, karena aku juga nggak mau ada memori di rumah sakit yang lama juga sebenarnya. Jadi aku berpikir, yaudahlah aku mau melahirkan baru, aku mau lahirannya di sini aja. Kayak gitu. Sama kebetulan juga ada yang metode itu kan, yang si Shepseksio itu aku jadi lebih tertarik lagi. Biar nggak salah paham. Aduh, aku nggak ada komunikasi ya. Jujur, kemarin kan aku sudah terbuka juga dengan media. Aku nggak mau cari musuh dengan siapapun. Tujuan aku di sini baik, tujuan aku kasih edukasi, dan tujuan aku pengen bantuin Dewi juga. Dari awal, apa ya, mungkin Dewi pertama kali datang ke podcastku, aku juga langsung ngomong dengan Dewi. Dewi, apa yang bisa aku bantu untuk kalau bisa menyatukan kalian lagi, aku bilang. Tapi kan balik-balik lagi, itu kan balik ke personalnya masing-masing ya. Aku cuma bisa bantu saja. Aku malah kan sempat berusaha menghubungin beliau juga. Tapi kan namanya juga cuma usaha. Balik lagi ke dianya lagi, mau atau nggak. Kalau orangnya mungkin nggak berkenan, ya aku nggak berani ikut-ikutan. Karena aku nggak mau cari ribut di sini. Kak Dery, mungkin resportnya itu ketika tahu bahwa semua di-cover sama dokterincah sendiri, gimana sih? Ya, jadi setelah operasi ketemu, kan waktu operasi aku nggak ketemuan. Bener-bener dia datang buat ngasih angin anaknya skin-to-skin, terus dia pulang. Nah, kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu anaknya lahir, mungkin sedih juga kali ya. Jadi malamnya sempat mampir sama mertua, dateng, nggak ngomong apa-apa. Dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa. Cuma dia kayak, gimana tadi lahirannya semuanya lancar-lancar, segala macam. Iya, tadi ada siapa aja, ada dokter Richard juga, oh iya, ya dia, ya kita masih kaku juga kali ya. Karena setelah berbulan-bulan itu nggak komunikasi, memang jujur. Jadi komunikasinya itu pas lahiran kemarin aja. Berarti sama sekali nggak nanya soal biaya gitu ya, Pak? Nggak, karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang, sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat deh. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari yang aku, yang aku dapet sih, sepertinya dia ya saya thanks juga sih sama dokter Richard. Maksudnya ada orang yang buat care sama aku gitu. Syukurlah, berarti nggak makan. Karena memang dokter Richard ini pure, memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang mensupport aku. Nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu. Tadi mungkin dengan terbukanya komunikasi saat ini nih. Gimana sebetulnya hubungannya dengan Mas Andrew sendiri? Pak Sudar.